Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Izin bah, ada doa ini Alhamdulillahirrabbilalamin Waqafabihi amma ba'du Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Karena dengan ucapan Alhamdulillah itu adalah salah satu sedikit alamat kita Hamba Allah yang mensyukuri nikmat Nah, tak ganda Salah satu ciri kita sebagai hamba Allah mensyukuri nikmat Dengan senantiasa mengucapkan lafaz hamdallah Alhamdulillah Tetapi harus istiqam Alhamdulillahnya Bu Jangan hari ini suaminya dapat menur 500 biji Alhamdulillahnya kuat Bikin kopinya dari dapur terus Sampai gak udah-udah terus Alhamdulillah Alhamdulillah Dora jikiram namun Bahasa Jawa ini Alhamdulillah Kakang rezeki kita Oke Bahasa jaseng Giliran jumlah Masa menurni Pitu miji Mani-mangi Mak kebunyi lagi Alhamdulillah Kitu api Udi kagang upi Adu Walau Lam taumos Adu ngisi Nyaku Perituk Bang Saya repot Banyak cucian di dapur Udah Lemes Itu Itu berarti bukan Bukan apa Bukan istiqam Alhamdulillahnya Karena janji Allah Bu Apa yang disebutkan oleh Abah tadi Bahwa Salah satu alamat Agar kita bisa mendapatkan tambahan ni'mat Yaitu dengan bersyukur kepada Allah La inshaqartum La azidannakum Siapa yang bersyukur Atas ni'matku Kata Allah La azidannakum Niscaya akan ku tambah-tambah ni'matku Maka dengan hadirnya kita disini Kita Alhamdulillah Mudah-mudahan kita Masuk dalam golongan hamba Allah Yang pandai mensyukur ini Ni'mat Baik itu ni'mat sehat Ataupun ni'mat kesempatan Karena banyak sekali gangguannya Untuk kita hadir di tempat ini Yang sangat jelas di grup itu Razia Takut Razia Bahkan guru udah bilang aman Kata Abah Masih ada aja Saya nunggu mobil Katanya Jadi Alhamdulillah Dengan berbagai macam gangguan Yang kita rasa Alhamdulillah Kita bisa hadir di tempat ini Dengan hadirnya kita disini Mudah-mudahan ini Salah satu bentuk Tanda kita bersyukur Kepada Allah Salawat dan salam Semoga Senantiasa Terjual limpahkan Kehadiban Junjungan agung Nabiullah Muhammad Salallahu alaihi wasalam Dan kepada keluarga Dan para sohabatnya Serta mudah-mudahan Kita semua Masuk dalam Golongan umatnya Yang senantiasa To'ad Di dalam mengikuti Sunnah-sunnahnya Ila yaumil qiyamah Amin Allahumma Amin Kepada Guru kita semua Pengasuh Pendok pesantren Nur Islam Ya'al Mujadid Yang sama-sama Kita hormati Mudah-mudahan Beliau Bersama keluarga besar Senantiasa Dalam lindungan Kesehatan Dan keselamatan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan Allah Senantiasa Memberikan Ijabah Atas segala Apa Tujuan-tujuan Beliau Dan kepada Semua Wali-murid Baik Bapak-bapak Maupun Ibu-ibu Yang Yang Saya Saksikan Di sini Banyak Guru-guru Saya Yang hadir Di antaranya Yang sebelah kiri Saya ini Ini Suhu dari Lombong Ini pak Beliau ini Guru saya Makanya Saya tadi Langsung Saya ajukan Beliau saja Cuma katanya Suhu Adab Katanya Sama Abah Katanya Karena Enggak Ditunjuk Jadi Di samping Guru saya Beliau ini Kepala Kau Al-Lombong Juga Jadi Ketubbang Wan Anak-anak Maka nikah Hubungi Beliau Nikah Saya Di Lombong Maksud Atau Bapak Bapak Ini Saya Adab Terlu Jadi Masalah Tinggal Wani Piro Nikah Wah Nah Itulah Dan Kepada Para Ustaz Ustazah Serta Anak-anakku Semuanya Yang Saat Ini Sedang Tolabul Ilmi Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kemudahan Serta Diberikan Oleh Allah Ilmu Yang Manfaat Yang Dalam Kesempatan Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Saya Tentunya Tidak Berani Berbicara Di hadapan Para guru-guru Saya Para orang tua Saya Akan Tetapi Karena Guru Guru Saya Memberikan Perintah Makanya Saya Berani Dengan Pikiran Saya Saya Mentaati Perintah Bukan Saya Berbicara Dalam Dalam Arti Bukan Saya Sengaja Berbicara Saya Hanya Mengikuti Perintah Guru Sebab Ke Ani Lampung Mak Duk Gini Kik Nugud Kik Nugud Makh Duk Gini Malahan Lam Makh Api 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 Dan Kesempatan Ini Saya Tidak Mau Berbicara Dengan Bahasa Saya Karena Apa Karena Ini Waktu Terbatas Waktu Normal Tinggal Sampai Ya 15 Menit 15 Menit Karena Ini 42 Jam 12 Ada Live Dari Jakarta Maka Kalau Dalam Dalam 15 Menit Inilah Saya Menghormat Nanti Selesai Nah Ditutup Sama Salam Nanti Kalau Saya Berbicara Bahasa Saya Tetapi Kita Coba Siti Membawa Syair Dari Kitab Ta'alim Dimana Kitab Ta'alim Ta'alim Ini Adalah Sebenarnya Ini Bukan Madhab Syafi'i Yang Mohon Maaf Kepada Para Guru Tetapi Walaupun Bukan Madhab Syafi'i Tetapi Ini Masuk Di Seluruh Pesantren Apa Sebabnya Ta'alim Mata'alim Ini Beraliran Madhab Hanafi Tetapi Dia Bisa Masuk Di Semua Jaluran Madhab Karena Apa Karena Dia Tidak Menyangkut Di Urusan Akidah Dia Mengurus Tentang Metode Belajar Kalau Berbicara Tentang Masalah Ka'ifiyah Ataupun Tata Cara Belajar Maka Semua Bisa Menerima Dan Dan Kita Bisa Menyaksikan Semua Pesantren Hampir Semua Pesantren Itu Mempelajari Kitab Ta'alim Muta'alim Disini Arah Pesantren Saja Karena Waktunya Sebentar Tentang Sa'ummi Ka'an Majumui Habib Bayanin Duka'in Wahir Semua Sibarin Wabul Ghantin Wahir Shadi Ustazin Waktuli Zamanin Senuriya Saya akan disampaikan InsyaAllah Kita akan Berbicara Tentang Itu Dimana Yang Pertama Disini Dikatakan Alalatan Alul Ilma Illa Bisittatin Sa'ummi Ka'an Majumui Habib Bayanin Ini Menjelaskan Bahwa Ilmu Itu Tidak Bisa Didapat Illa Bisittatin Kecuali Dengan Enam Perkara Sa'ummi Ka'an Majumui Habib Bayanin Dan InsyaAllah Kita akan Terjelas Secara Terinci Dari Perkara Itu Zuka'in Zuka'in Itu Cerdas Terus Terus Wah Hirsin Hirsin Itu Apa Hirsin Semangat Semangat Wastibarin Sobar Keempatnya Wabur Wotin Biaya Terus Kelima Wah Irsyad Ustazi Bimbingan Guru Terus sesuatu nizamanin saya ke enam adalah panjang masanya pertama sukain dan enam syarat ini Pak Bu, mohon maaf saya bukan menggurui tetapi ini keterangan dari kitab ini juga untuk diri pribadi saya karena saya sangat yakin disini banyak yang lebih dari saya dalam segala hal, dalam segala bidang baik dari ilmu baik dari keturunan baik dari ma'isah ataupun dari mal, dari kekayaan semua ataupun pengalaman-pengalaman hidup apa sih saya masih anak baru kemarin sore tetapi insyaallah kita akan berbicara tentang petunjuk daripada kitab ini lukain cerdas cerdas yang pertama baik itu dari murid ataupun guru ataupun wali muridnya orang tuanya kita harus bisa memilih dulu nih cerdas dulu untuk memasukkan anak itu kita harus teliti dulu pondoknya Pak jangan sampai fokus kita itu ditentang masalah disiplin saja karena kalau disiplin itu biasanya tergantung bagaimana uangnya kalau uangnya mengalir dari pusat ada yang membiayai maka bisa dipastikan disiplinnya itu luar biasa banyak Pak di kecamatan Ngaras ini yang masuk di pondok pesantrennya Wahabiyuh Wahabiyun banyak cuma kita tidak bisa melarang karena uang-uang mereka banyak sekali kita tahu bahkan kita berupaya mengobati dalam arti membantu karena orang tuanya minta tolong ada pas saya ketemu silaturahim sama orang tuanya ternyata lagi ribut anaknya padahal anaknya dari dipondokin gara-gara anaknya ini marah sama ibunya ibunya ngaji pakai petunjuk petunjuk ini dimarahin sama anaknya Bu jangan ngaji pakai petunjuk itu bid'ah kata anaknya itu bid'ah bid'ah itu neraka jahannam bu aneh ini ibunya kok katanya anak saya ini dipondokin kok berani bilangin ibunya masuk neraka jahannam gara-gara pakai petunjuk maka ini katanya Rasulullah dulu gak pernah pakai petunjuk kalau ngaji ini nyata pengalaman pribadi saya yang pada akhirnya orang tuanya itu menyuruh datang ke rumah tiap malam karena waktu itu dia sedang libur satu bulan dan dibayar sama bapaknya anak-anaknya itu ngobrol aja Alhamdulillah baru dua minggu dia sudah hafal ziarah kubur dan doa kubur dia menangis saya tidak tidak ada tidak ada cuma ngobrol aja bu ngobrol aja Alhamdulillah dia bisa sadar bahkan sekarang kalau mau zarah dia yang mimpin itu karena anak-anak ini betul-betul kertas putih tinggal bagaimana ditempatkan mau ditulis warna apa maka mereka jadi warna itu kalau kalau saya ingat abah dulu bicara kalau mau memperhatikan pondok pesantren itu jangan terlalu banyak nanya datang aja di waktu malam bermalam di pondok itu nanti ikut hadir sholat subuhnya nah nanti sholat subuhnya itu makai kunut apa tidak imamnya kiyainya kalau makai kunut berarti aman kalau enggak makai kunut ini tanda tanya enak kalau dia masih Muhammadiyah Muhammadiyah masih aman bu masih bisa sejalan dengan kita tidak keras tetapi kalau dia wahabi ini yang bahaya ini yang sangat bahaya kalau wahabi jangan-jangan nantinya gini bapaknya itu nangisnya begini ini anak saya laki-laki satu-satunya nanti kalau saya mati masa enggak mau di ngaji itu enggak langsung kayak binatang aja dikubur aja udah enggak ada di tahlil enggak ada di yasinin enggak ada apa dasarnya itu dasarnya katanya izah mata ibnu adam ingkoto amaluhu apabila mati keturunan nabi anak ini keturunan nabi adam maka putus segala perkara nah kesalahannya di situ putus segala perkara itu padahal dari sirot lapasnya itu bahwa ingkoto amaka putus lah amaluhu amal hu nya itu balik domirnya ke yang mati bukan semua perkara jadi yang putus itu adalah amalnya orang yang meninggal ini dia tidak bisa sholat lagi dia tidak bisa cari pahala puasa lagi tidak bisa cari pahala sodakoh lagi nah dari situ pelesetan kesalahannya disitu itu yang satu kita harus cerdas dan anak juga ada kalanya anak ini cerdas dalam arti memang ha belum apa memang dia mau dari Allah langsung diberi kecerdasan dari Allah ada juga kecerdasannya itu memang melalui usaha jeripayah ada dua macam ada dasarnya cerdas salah satu diantara tanda-tanda anak yang cerdas itu yang lama di perut bu yang lama di perut kalau ada anak ibu umur 11 bulan di dalam perut yakin itu mau jadi anak cerdas cuma sekarang kalau ibunya sudah lewat dari yang tata bidan itu sudah sembilan bulan sepuluh hari gelisah ibunya gelisah kata neneknya di belah saya tidak 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 paling cepat 6 bulan kalau dari kedokteran ini prematur 6 bulan paling lama empat tahun siapa empat tahun Imam Shafi'i ini empat tahun ke empat tahun di dalam kandungan karena pas keluar aduat kumis umum ini adalah 9 bulan nah itu memang dasarnya kalau memang dia lama di dalam kandungan itu cerdas itu satu ada juga kecerdasan itu melalui upaya nah diantaranya mau bagaimanapun posisi anak anak kita ya harus kita siap menerima dan kita harus bantu dengan cara-cara kita dengan cara apa diantaranya orang tuanya rajin bersodakoh ini kata keterangan ya bukan kata saya deng-deng ah Ustaz jingayum bersedekah kau Ustaz nduh sedekah nduh mau Ustaz jingayum bersedekah kalau datang Umpamak lagi panen jagung bawa jagung sama kiainya saya terus terang enggak musyawarah dengan Abah jangan-jangan ini udah udah musyawarah dulu enggak enggak justru saya ini jam 7 tadi pagi ditelepon Abah kata Abah siap ngisi katanya Insya Allah kata saya udah gitu aja enggak banyak omong jangan-jangan dikira woi ini udah ha udah bisik-bisik dulu enggak umpama lagi musim terong bawa terong sama ibu naik kasih sama ibu Insya Allah bu Pak itu bisa jadi wasilah keberhasilan anak ini bukan kata saya Pak kemudian Wahir Husin Wahir Husin ini semangat semangat ini juga keliling sungguh-sungguh sungguh-sungguh ini untuk anak-anakku sayang ingat anak untuk semuanya baik yang laki-laki maupun yang perempuan Hai sungguh-sungguh disini ingat tujuan kita ke pondok itu aja kuncinya tujuan kita ke pondok apa ya Hai ah berbun Oh iya ngaji tujuan kita ke pondok adalah nah ngaji itu aja kalau umpama main bola ataupun yang lainnya itu adalah hiasan tetapi tetap tujuan kita adalah untuk ngaji sungguh-sungguh disini keliling bapaknya sungguh-sungguh mendoakan anaknya Hai da apa jangan sampai seorang bapak ataupun seorang ibu setelah menyerahkan anak ke pondok kemudian tidak dibantu dengan doa tugas kita hanya menjalankan syariat saja Menteri Lampung Menteri Lampung a a a a Terima kasih.